Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya, Risa Musdika Lindung Di sini kita akan belajar mengenai bank dan lembarga keuangan antar Ini adalah materi bank 7 di kelas 10 IPS Pasti kalian pernah mendengar kata bank Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan Dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan terapi rakyat lainnya Yang selanjutnya adalah mengenai fungsi bank Jadi bank itu memiliki beberapa fungsi Fungsi yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat Jadi kita bisa menambahkan di bank Yang kedua adalah penyalur dana ke masyarakat Contohnya apa? Misalkan kita bisa meninjam uang di bank Itu adalah salah satu fungsi dari bank Dan yang ketiga adalah pelayanan masyarakat Yang selanjutnya adalah mengenai prinsip kegiatan usaha Ada beberapa prinsip kegiatan usaha pada bank Yang pertama adalah prinsip kehati-hatian Jadi bank itu memiliki prinsip kehati-hatian Kenapa? Karena apabila ada masyarakat yang pengen meminjam uangnya di bank Ataupun ada nasabah yang pengen meminjam uangnya di bank Pasti suka ada survei food Untuk apa? Untuk menjaga kehati-hatian usulnya Karena prinsipnya yaitu kehati-hatian Yang kedua yaitu adalah prinsip kepercayaan Jadi bank dengan nasabah itu harus punya kepercayaannya Yang ketiga prinsipnya adalah rahasiaan Bank akan menjaga rahasia nasabahnya Yang keempat adalah prinsip mengenal nasabah Yang selanjutnya adalah mengenai jenis bank Ada beberapa jenis bank yang ada di Indonesia Yang pertama adalah menurut jenis kegiatannya Menurut jenis kegiatannya yaitu ada bank sentral Bank sentral itu apa sih? Bank sentral adalah badan keuangan yang bertanggung jawab Mengatur stabilan badan-badan keuangan Serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut Dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil Yang selanjutnya adalah bank umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha Seperti menghimpun dana dan memberikan pinjaman Serta jasa olimintas pembayaran dalam bidang keuangan kepada masyarakat Yang ketiga adalah bank syaringan Bank syaringan adalah bank yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syaringan Yang selanjutnya adalah mengenai bank perkreditan rakyat ataupun BPR BPR adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat Hanya dalam bentuk deposito berencangka Tabungan atau bentuk lainnya dan memberikan pinjaman kepada masyarakat Yang kedua adalah menurut bentuk badan keuangnya Sebelum kebentuk badan keuang, contohnya tadi yaitu ada dari bank sentral Contoh bank sentral adalah bank Indonesia Yang kedua tadi ada bank umum Bank umum mungkin kalian sering menemukannya Yaitu contohnya ada BRI, Mandiri, BNI, dan lain sebagainya Yang ketiga tadi ada bank syaringan Contoh dari bank syaringan adalah bank muamalan dan lain sebagainya Yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat Sekarang banyak bank perkreditan rakyat yang sudah menjalankan tugasnya di daerah masing-masing Yang selanjutnya adalah menurut bentuk badan hukumnya Menurut bentuk badan hukum terbagi tiga Yang pertama adalah persewan terbatas ataupun PP Yang kedua bentuknya adalah operasi Yang ketiga ada perusahaan persorangan Yang selanjutnya adalah menurut kepemilikannya Menurut kepemilikannya ada bank pemerintah, ada bank swasta, ada bank syakuran Dan ada juga bank pemerintah daerah Ini adalah contoh dari bank BCA Bank BCA merupakan contoh dari bank swasta Yang selanjutnya adalah kemanfaatan produk dan jasa perbankan Produk perbankan disini ada kredit pasif Kredit pasif itu apa sih? Kredit pasif adalah aliran dana dari masyarakat yang masuk ke bank Contohnya apa? Contohnya adalah giro, deposito, tabungan Ada deposito on call, ada juga deposito automatic roll over Jika kita memiliki rekening giro, pengambilan uang cukup dilakukan dengan menggunakan selebar giro Yang selanjutnya adalah mengenai kredit aktif Kredit aktif adalah dana yang digunakan masyarakat untuk kegiatan produktif Contohnya adalah kredit rekening koran, kredit reimbus atau letter of credit Ada juga akses, ada juga kredit, ada juga kredit dokumenter Dan ada juga kredit dengan jaminan surat berharga Contohnya adalah sertifikat tanah Yang selanjutnya adalah jasa-jasa perbankan Ada beberapa jasa perbankan Yaitu bisa jual beli palutasi Ada juga jasa penyimpanan Pengiriman ataupun transfer uang Pemberian jaminan Kartu kredit Cek perjalanan Invaso, ATM, dan kartu D Yang selanjutnya adalah mengenai pengertian dan KBB Ataupun lembaga kegiatan bukan bank LKBB Atau lembaga kegiatan bukan bank Adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan Yang secara langsung atau tidak langsung Menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat Yang kedua adalah fungsi dari LKBB LKBB Lembaga keuangan bukan bank Mempunyai fungsi di bidang keuangan Misalnya mendorong perkembangan pasar modal Dan membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi Yang selanjutnya ada mengenai jenis dan produk LKBB Jadi ada beberapa produk-produk pada lembaga keuangan bukan bank Yang pertama adalah lembaga pembiayaan pembangunan Dan lembaga perantara penerbitan serta perdagangan surat berkandang Yang kedua jenisnya yaitu ada asuransi Yang ketiga itu ada lesing ataupun sewa keguna usaha Contoh asuransi adalah kudensial Ini adalah salah satu contoh di bidang LKBB Yang selanjutnya ada prinsip LKBB LKBB, lembaga keuangan bukan bank Mempunyai prinsip yaitu mengenal masalah Setiap yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com Facebook PKB Malfata Manojaya Instagram PKB Malfata Subofficial Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video PKB Malfata